Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bunda muslimah Ya, kali ini kita akan sharing mengenai hukum, sholat dan puasa bagi wanita yang dalam kondisi keguguran Keguguran merupakan musibah ya bun yang kita sama sekali tidak menginginkan hal tersebut, namun sebagai seorang muslim, kita harus sadar bahwa sayangnya semua yang terjadi di dunia ini adalah dalam koridor ketakdir Allah SWT Jadi kita harus ikhlas dan berharap semoga Allah akan menggantinya lebih baik lagi Amin dan beralamin, jadi bunda-bunda yang saat ini atau baru-baru ini mengalami keguguran, bagaimana hukum sholatnya dan juga puasanya apakah tetap sholat atau tidak dan apakah tetap puasa atau tidak simak penjelasannya, berikut ya bun Terkait status darah keguguran yang dialami wanita para ulama memberikan rincian sebagai berikut Pertama, keguguran terjadi ketika janin berada pada dua fase pertama yaitu fase nutfah yang masih bercampur dengan mani berlangsung selama 40 hari pertama dan fase alakoh yaitu segumpal darah yang berlangsung selama 40 hari kedua sehingga total dua fase ini berjalan selama 80 hari Dalam fase nutfah atau alakoh ini tidak berlaku hukum sama sekali tanpa ada perbedaan pendapat diantara para ulama para ulama hukumi darah yang keluar adalah darah istihadah sehingga wanita masih tetap berpuasa dan melaksanakan sholat untuk melaksanakan sholat cukup baginya berbudu pada setiap kali akan sholat 5 waktu kedua yaitu keguguran terjadi pada fase ketiga yaitu fase mudukho dalam bentuk kumpalan daging pada fase ini mulai terjadi pembentukan anggota badan bentuk wajah dan seterusnya fase ini berjalan sejak usia 81 hari sampai 120 hari masa kehamilan jika terjadi keguguran pada fase ini ulama merinci menjadi dua yang pertama janin belum terbentuk seperti layaknya manusia pembentukan anggota badan masih sangat tidak jelas hukum keguguran dengan mulil janin semacam ini statusnya sama dengan keguguran di fase pertama artinya status wanita tersebut dihukumi sebagai wanita yang mengalami istihadah kedua janin sudah terbentuk seperti layaknya manusia sudah ada anggota badan yang terbentuk dan secara kasat mata seperti manusia memiliki tangan kaki atau semacamnya atau bisa jadi bentuknya samar namun dianggap sebagai awal bentuk manusia status keguguran dengan model janin semacam ini dihukumi sebagaimana wanita nifas sehingga berlaku semua hukum nifas untuk wanita ini diantaranya dilarang sulat dan puasa penjelasan tersebut sehingga berlaku selesainya ida jika nifasnya selesai kemudian yang ketiga yaitu ketika keguguran terjadi di fase keempat yaitu fase setelah ditiupkannya roh ke janin ini terjadi di usia kehamilan mulai 121 hari atau masuk bulan kelima kehamilan jika terjadi keguguran pada fase ini ulama sepakat wanita tersebut statusnya sebagaimana layaknya wanita nifas perlakuan pada bayi yang keguguran dalam fase ini dirinci menjadi dua yang pertama bayi dalam keadaan tidak teriak saat lahir maka berlaku di dalamnya hukum seperti keadaan kedua pada mudukho yang telah disebutkan sebelumnya juga berlaku hukum dimandikan di kafani disulatkan diberi nama hingga di akikohi dua bayi dalam keadaan teriak saat lahir maka berlaku hukum bayi secara sempurna yaitu dimandikan di kafani disulatkan diberi nama di akikohi juga ia mendapatkan kepemilikan harta dari wasiat dan bisa dapat hukum terkait waris yaitu mewariskan dan diwariskan demikian fatwa al-lajnah ad-daimah dinukir dari fatwa al-islam soal wajawab karya syaing Muhammad soli al-munajid ya seperti itu ya bun penjelasannya tentang hukum solat dan puasa bagi wanita yang keguguran jadi intinya atau kesimpulannya jika belum ditiupkan roh dan belum berbentuk manusia dihukumi darah istihadoh yaitu masih tetap wajib solat dan juga puasa namun jika sudah 4 bulan atau sudah ditiupkan roh dan sudah berbentuk manusia otoh itu sudah dihukumi wanita nifas yaitu sama seperti melahirkan jadi tidak wajib solat dan juga puasa belum berbentuk sempurna seperti manusia itu dihukumi istihadoh tapi ketika sudah memiliki tangan kaki dan bentuk yang setengah sempurna itu pun sudah dihukumi nifas ya semoga bermanfaat ya bun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh